Ayat ini sering dijadikan dalil dasar bagi apa yang disebut dengan moderasi beragama Islamodera atau apalah sebutannya itu yang sedang diprogramkan Kita kaji dari tafsir-tafsirnya sebetulnya apa sih maksud dari ayat ini Allah Ta'ala berfirman Bismillahirrahmanirrahim Dan teman demikianlah kami jadikan kalian ummatan wasata Ini yang sering dikatakan umat pertengahan Umat modera Agar kalian itu menjadi saksi atas manusia Dan agar Rasul itu menjadi saksi atas kalian Bapak saudara-saksi sekalian rahimahullah Kalau kita telusuri sebetulnya pakai terjemahan depak Departemen agama yang sekarang jadi kementerian agama Itu umatan wasaton itu bukan maknanya moderat Tapi di terjemahan depak sendiri itu diartikan umatan wasaton artinya umat yang adil dan pilihan Umat yang adil dan pilihan Artinya ulama-ulama Indonesia bahari kayak gitu menerjemahkannya Terus bagaimana kalau orang Arab sendiri memahami umatan wasaton Kita bisa lihat Imam Al-Qurtubi seorang ahli tafsir wafat tahun 671 Hijriyah Dalam tafsirnya Al-Jami' di Ahkamil Quran Beliau katakan al-wasatu al-adil Namanya umatan wasaton itu adalah umat yang adil Siapa yang menafsirkan itu umatan wasaton itu umat yang adil Beliau mengutip hadis Hasan Jadi yang mengatakan umatan wasaton itu umat yang adil itu Rasulullah Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi Dari Nabi Sa'id Al-Fudri dari Nabi SAW Ketika Nabi membacakan Jadi dengan demikianlah kami jadikan kalian umatan wasaton Yakni maksudnya umat yang adil Kemudian ada mufasir yang cukup terkenal juga Imam Fakhruddin Ar-Razi Ini wafat tahun 606 Hijriyah Di dalam kitab tafsir beliau Mafatihul Lughaib Kata Ar-Razi umatan wasaton itu mempunyai empat makna Yang pertama kata beliau Umatan wasaton itu adalah umat yang adil Sama seperti tadi Berdasarkan hadis-hadis berdasarkan syair-syair Arap Dan pemahaman orang Arap ketika memaknai wasaton itu artinya adil Jadi satu ini maknanya adil Kemudian makna kedua kata Imam Ar-Razi Ini umatan wasaton itu adalah berarti umat pilihan Umat pilihan Dan ini yang beliau pilih Kira-kira makna yang paling tepat Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umatan wasaton Maknanya adalah umat pilihan Ini menurut Imam Ar-Razi Makna yang lebih pas Nah kalau terjemahan depak itu sepertinya mengambil pengertian ini dua-duanya Adil dan pilihan Beliau kaitkan dengan surah yang lain Di dalam Al-Quran ada surah Ali Imran Ayat 110 Kalian itu adalah umat terbaik Yang dikeluarkan untuk manusia Jadi umatan wasaton beliau kaitkan dengan itu Artinya umat terbaik Ini makna kedua Kemudian kata beliau makna ketiga Wasat itu bisa bermakna aksaru fatlan Yang banyak keutamaannya Jadi kalau diambil makna wasat itu aksaru fatlan Berarti umatan wasaton Umat yang paling banyak fabilahnya Umat yang paling banyak keutamaannya Itu makna ketiga Kemudian makna keempat Kata beliau Wasat itu adalah mutawas itu nafiddin Peinal mufarid wal mufrid Wal ghali wal mufassir fil asya Jadi umatan wasaton Wasat itu berarti orang-orang yang dalam beragama Itu berada di tengah-tengah Antara ifrat dan tafrit Apa nanti ifrat dan tafrit Artinya kita bahas nanti Yang kemungkinan bisa dipakai untuk Jadi masuk faham tadi Moderat Moderasi beragama itu mungkin makna keempat Kalau sekedar dilihat dari situ Berada di tengah-tengah Tapi di tengah-tengah apa Itu dijelaskan oleh beliau Bainal mufarid wal mufrid Antara berlebih-lebihan Yakni mengada-adakan sesuatu Dalam agama Membuat-buat hal baru dalam agama Yang ini beliau sebut adalah Nasroni Kata beliau Umat islam itu disebut Di tengah tadi Karena tidak Berlebihan dalam beragama Sebagaimana orang Nasroni Apa yang dilakukan orang Nasroni Faja'alu ibnan wa ilahan Menjadikan Nabi Isa itu Anak dan Tuhan Jadi itu keterlaluan Dan tidak Mengurangi dalam agama Kataksiril Yahud Pikotlil Ambiya Watabdilil Kutub Wawairizalik Jadi yang mengurangi agama ini Seperti orang-orang Yahudi Mereka memusuhi nabinya Mengurangi isi kitabnya Dan sebagainya Jadi umat islam ini Sudah pas di tengah dalam Makna Tidak Berlebihan Seperti Nasroni Tidak mengurangi Seperti Yahudi Itu maksudnya Maksud Di tengah Kalau memang Mau memakai Makna Wasat Itu di tengah-tengah Tetapi Tetapi kita bisa lihat Antara Orang yang berlebihan Seperti Nasroni Jadi dari ayat ini Jadi dari ayat ini Kita bisa Fahami Bahwasannya Umat Masatan Umat yang Wasat itu Adalah Ada pada diri Umat Nabi Muhammad Dikarenakan Dikarenakan umat ini Menerima Ajaran islam itu Secara utuh Kalau dikurangi Itu jadi kayak Yahudi Kalau ditambahi Jadi kayak Nasroni Dan adil Itu terima Apa adanya Islam itu Begitu Seharusnya Itu begitu Jangan kemudian Diambil Ini berat Buang Sisihkan Apa bedanya Dengan orang-orang Yahudi Kenapa begitu Karena Istilah Terbaiknya Itu bukan Pada Sekedar umat Tapi pada Agamanya Jadi agama Islam Ajaran-ajaran Rasulullah Maka siapa Saja Yang menjadikan Itu sebagai Ajarannya Dia berarti Menjadi Umatan Wasaton Umat Terbaik Jadi kalau Diterjemahkan Moderat Berarti yang Moderat itu Kalau yang Memegang Islam Secara Keseluruhan Yang Menguranginya Itu seperti Yahudi Menambahinya Itu seperti Nasroni Jangan Seperti itu Bapak Saudara-saudara Sekalian Rahimahkumullah Oleh sebab itu Maka istilah Moderat Ini memang Perlu kita Cermati Istilah Ekstrimisme Itu juga Perlu kita Cermati Karena Dibawa Kepada Pemahaman Yang kemudian Tidak sesuai Dengan ayat ini Justru Kita dapati Orang yang Berpegang Kepada Islam Kadang disebut Sebagai Ekstrimis Kita lihat Beberapa Hari yang Lalu Di Amerika Itu ada Merilis 20 Tokoh Ekstrimis Paling Berbahaya Di muka Bumi Sambil Set aja Ada 20 Orang Tokoh Ekstrimis Memang Ada yang Non-Muslim Tapi banyak Yang muslim Salah satunya Ismail Hania Orang Hamas Dia orang Nomor Tiga Paling Ekstrim Setelah itu Nomor Limanya Itu adalah Seh Yusuf Korbawi Tokoh Paling Ekstrim Nomor Lima Di Muka Bumi Yang paling Berbahaya Kemudian Nomor 14 Itu Mahathir Muhammad Kenapa Disebut Ekstrim Salah Satunya Itu Karena Mengkritik Israel Saya Tidak Tau Apakah Nanti Ada Undang-undang Apa itu Perpres Nomor Tujuh Tentang Ekstrimisme Itu Apakah Begitu Juga Arahnya Amerika Minta Kita Buka Hubungan Dengan Israel Yang Kedua Itu Juga Sering Mengkritik LGBT Nah Itu Ketika Dikritik Maka Itu Dikatakan Ekstrimis Sementara Kita Tahu Di Dalam Islam Itu Ajarannya Memang Ada Yang Menyuruh Begitu Misalnya Dalam Hadis Rasulullah Katakan Siapa Saja Yang Kalian Dapati Sedang Melakukan Perbuatan Kaumnya Nabi Lut Yakni Homoseksual Laki 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 Kawin Dengan Laki Laki Maka Bunuhlah Fa'il Pelaku Dan Makul Bi Objeknya Dan Para Ulama Tidak Ada Beda Pendapat Tentang Hukuman Ini Tidak Ada Walaupun Dalam Pelaksanaannya Tidak Boleh Main Hakim Sendiri Pelaksanaannya Itu Yang Negara Ini Hukumnya Seperti Itu Disampaikan Bisa Dituduh Macem-macem Dan Kita Dapati Kondisi Masyarakat Itu Rusak Salah Satunya Karena LGBT Ini Sudah Begitu Dibela Lagi Dengan Alasan LGBT Itu Tidak Ada Dalilnya Dalam Al-Quran Katanya Dicarikan Dalil Sehingga Boleh Oh Itu Fitrah Manusia Katanya Sehingga Harus Dilindungi Itu Kan Ngikuti Amerika Disana Memang Legal Pernikahan Sejenis Legal Kita Ini Sedang Berupaya Mengarah Kesitu Sehingga Segala Hal Itu Kalau Kita Mau Menyuarakan Islam Agak Keras Sedikit Padahal Bukan Keras Itu Termasuk Umatan Wasaton Mengambil Hukum Islam Yang Seharusnya Diambil Kita Lihat Indonesia Dulu Berapa Tahun Lalu Saya Baca Berapa Orang Seperti Itu Di Indonesia Dulu Diperkirakan Ada sekitar 5 jutaan Sekarang Itu Meningkat Jadi 3% Sekitar 8 jutaan Orangnya Jawa Barat Itu Ada 300.000 198 Orang Yang Kayak Gitu Laki-laki Kawin Dengan Laki-laki 4.895 Orang Itu Terkena HIV AID Jawa Barat Begitu Jawa Tengah Jawa Tengah Itu Ada 218.000 227 Orang Banyak Jawa Tengah Bahkan Pelajarnya Itu Banyak Juga Saya Baca Itu Ada 27.000 Pelajar Yang Kena Begitu Yang Mereka Katanya Kenapa Si Kalau Enggak Dengan Perempuan Takut Hamil Dengan Perempuan Takut Hamil Akhirnya Siswa Dengan Siswa Ini Data Bisa Dibaca Di Republika Kemudian 11.951 Orang Itu Yang Di Jawa Tengah Itu Kena HIV AIDS Untuk Kenyakit Yang Sampai Sekarang Agak Susah Obatnya Adalah Obatnya Ketuh Rasanya Belum Di Jakarta Jakartanya DKI Itu Ada 27.706 Warga Yang Begitu Bapak Saudara Sekalian Rahimahum Allah Ini Beberapa Hal Yang Memang Rusak Kita Sampaikan Ya Memang Harus Disampaikan Harus Disampaikan Karena Ini Hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang Terserah Mau Bagaimana Menyikapinya Rasanya Perbuatan Itu Perbuatan Yang Tidak Benar Islam Itu Memang Tidak Apa Ya Ketika Memang Lahir Dia Sebagai Istilahnya Banji Kalau Di Dalam Islam Itu Ada Istilah Kunsa Kunsa Itu Lahir Dia Punya Dua Alat Kelamin Laki-laki Dan Perempuan Atau Tidak Punya Kelamin Maka Orang Seperti Itu Memang Tidak Berdosa Tidak 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 Orang Yang Sejak Kecil Dia Sudah Kecenderungannya Tidak Bisa Dengan Perempuan Misalnya Kalau Sebatas Kecenderungan Tidak 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 Yang Berdosa Itu Kan Yang Memang Tadi Lajuk Ketemu Lajuk Tadi Itu Yang Tidak Bully Sehingga Dalam Islam Ada Solusinya Itu Ada Sekarang Itu Kecenderungannya Justru Itu Dibela Dengan Alasan Para Ulama Telah Keliru Ribuan Tahun Ribuan Tahun Itu Telah Keliru Itu Tidak Apa Kata Mereka Dan Itu Bukan Hanya Universitas Umum Universitas Islam Ada Yang Mempromosikan Dulu Ada Jurnalnya Nulis Artikel Indahnya Pernikahan Sejenis Cari Nanti Ketemu Di Universitas Mana Yang Begitu Ini Mengerikan Kehidupan Kita Dan Ini Bisa Menular Menular Dalam Artian Perilaku Itu Jangan Kita Merasa Hebat Oh Saya Tidak Mungkin Laki Laki Dengan Laki Laki Pasti Gelianan Kada Napsunya Mungkin Kita Berpikir Begitu Tapi Kenyataannya Tidak Begitu Ada ASN Di Kalsel Ini Yang Cerita Dokter Di Ansari Saleh Ada Pasien Dia Konsultasi Ingin Berubah Padahal Dia ASN Laki 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 Gajinya Besar Sudah Punya Istri Sudah Punya Anak Tapi Bisa Berubah Berubah Kok Nggak ada Napsu Laki Terhadap Istrinya Tapi Justru Berubah Kepada Kepada Sesama Laki Nau Bila Dan Bukan Hanya Masalah Itu Tapi Masalah Masalah Yang Lain Ketika Hukum Hukum Syariat Ini Memang Kita Tidak Pegang Maka Status Sebagai Umatan Wasaton Umat Terbaik Dan Adil Tadi Itu Bisa Jadi Memang Allah Ganti Allah Berikan Kepada Yang Kata Umar Ketika Membacakan Kalian Ini Umat Terbaik Yang Dikeluarkan Untuk Manusia Karena Apa Kalian Beramar Ma'ruf Nahi Mungkar Dan Beriman Kepada Allah Kata Umar Siapa Yang Ingin Menjadi Bagian Dari Umat Ini Maka Perhatikan Ayat Tersebut Jangan Diam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Ini Salah Satu Yang Bahkan Disebut Lebih Dahulu Daripada Iman Menunjukkan Bahwasanya Kebaikan Umat Ini Kalau Umat Ini Masih Mau Peduli Kepada Sesamanya Masih Mau Peduli Kalau Kita Enggak Mau Peduli Sudahlah Biar Masyarakat Rusak Biar Aja Kalau Saya Sampaikan Justru Saya Yang Susah Kalau Umat Sudah Berfikir Begitu Tambah Rusak Umat Harus Ada Yang Bangtah Membangtah Apa Namanya Pikiran Pikiran Yang Merusak Agama Ini Kan Kadang Ada Yang Begitu Bukan Orang Bodoh Ada Orang Yang Pinter Juga Jadi Selama Ribuan Tahun Merasa Dipunguli Oleh Para Ulama Umat Nabi Lut Itu Bukan Karena Laki Laki Kawin Dengan Laki Laki Dihancurkan Tapi Karena Keingkarannya Kepada Nabi Lut Betul Engkak Ya Betul Juga Mereka Ini Ingkar Kepada Nabi Lut Maka Dihancurkan Oleh Allah Di Antara Bentuk Keingkarannya Itu Adalah Tadi Kawin Sesama Jenis Kan Disitu Terus Pakai Logika Buktinya Bang Sekarang Katanya Banyaknya Orang Kawin Sesama Jenis Allah Tidak Menghujani Dengan Batu Kayak Pak Bian Menjawabnya Berarti Hal itu Boleh Kan Bian Kayak Bian Menjawabnya Kalau Begitu Orang Alasannya Itu Banyak Sudah Lapan Juta An Kayak Gitu Kalau Allah Tidak Turunkan Hujan Dari Hujan Batu Kalau Betul Itu Umat Nabi Lut Itu Karena Tadi Harusnya Sekarang Sudah Habis Itu Nah Kadang Pikiran Pikiran Begitu Banyak Masyarakat Yang Kemudian Oh Iya Betul Akhirnya Kita Nyampaikan Gini Yang Disalahin Allah Sendirikan Katakan Kami Itu Tidak Akan Mengazab Mereka Selama Engkau Wahai Muhammad Itu Ada Di Tengah Mereka Kami Juga Tidak Akan Mengazab Mereka Selama Di Tengah Tengah Mereka Itu Ada Orang Orang Yang Beristighfar Ada Orang Yang Masih Amar Ma'ruf Nah Mungkar Dan Tentu Rahmatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Seluruh Alam Itu Allah Allah Tidak Tidak Menghabiskan Umat Itu Langsung Begitu Saja Tidak Jadi Diberi Tanggung Sampai Hari Kiamat Andai Diperlakukan Kayak Umatnya Nabi Nuh Umatnya Nabi Lod Umatnya Nabi Hud Dan Sebagainya Habis Sudah Sebagainya Terima kasih.